Pemerintah Kabupaten Brebes Jawa Tengah terus berupaya untuk mengurangi angka miskin ekstrim dan angka stunting dengan memberikan edukasi dan makanan tambahan kepada ibu hamil dan ibu yang mempunyai anak balita dengan keterlambatan pertumbuhan. Kabupaten Brebes memiliki angka kemiskinan yang ekstrim mencapai 16% dari 2 juta lebih jumlah penduduknya dan ada sekitar 26,3%. Angka tersebut menjadikan Kabupaten Brebes menjadi peringkat tertinggi ketiga seprovinsi Jawa Tengah. Iza Priyanti memberikan bantuan dan edukasi kepada ratusan ibu hamil, ibu yang memiliki anak balita dan keluarga miskin ekstrim secara simbolis. Tujuannya agar janin yang dikandung dan ibunya selalu menjaga kesehatan sehingga angka kematian ibu dan bayi saat pelahirkan berkurang. Untuk ibu yang memiliki anak balita namun pertumbuhannya terlambat agar memberikan nutrisi yang baik kepada anak sehingga balita akan tumbuh kembang dengan kondisi sehat. Sementara untuk keluarga miskin ekstrim, PMK Brebes memberikan 10 ekor ayam betina untuk satu keluarga miskin, agar beternak dan jika betelur bisa dikonsumsi sendiri atau dijual untuk peningkatan gizi keluarga. Kepala DPK Hamrebes, Ismu Subroto menyampaikan, untuk kali ini diserahkan bantuan ayam untuk 9 kakak dari desa Jagalempeni dan 41 kakak dari desa Tegalgandu, kejamatan Wonosari. Sementara dari kejamatan Bulakamba ada 10 kakak dari desa Karangsari dan 75 kakak dari desa Bulusari. Bantuan ayam tersebut dananya bersumber dari APBD Kabupaten Brebes. Hanya ada 750 ekor yang di Ketamatan Bulakamba, kemudian yang di Ketamatan Wonosari 500 ekor. Jadi semuanya 1.125 ekor. Untuk 125 kakak miskin ekstrim, jadi ini bantuan Ibu Bupati di APBD untuk diarahkan untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin ekstrim. Sementara Sekretaris DP3KB Kabupaten Brebes Rini Pujiastuti berharap, agar anak di Kabupaten Brebes menjadi anak yang lebih sehat lagi dan tidak menjadi anak yang mengidap stunting. Stunting adalah anak yang gagal tumbuh pada usianya, dan Bupati telah menyerahkan bantuan gisi tambahan pada anak stunting dan ibu hamil. Sehat lagi, hari ini ibu memberikan bantuan kepada 17 kecamatan terkait dengan makanan tambahan bagi anak yang menjadi anak stunting. Anak stunting itu anak yang gagal tumbuh sesuai dengan usianya. Untuk angka kematian ibu dan anak saat melahirkan di Brebes sudah mencapai 37 kasus selama dari bulan Januari hingga September tahun 2022 ini. Dengan edukasi dan pemberian bantuan makanan tambahan sehingga angka kematian ibu dan anak bisa ditekan lagi. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan.